Selamat siang rekan-rekan, siang ini kita akan merilis kasus di mana pada hari Kamis kemarin, kurang lebih pukul 15.00 sore hari, kita menerima laporan ditemukannya mayat mengambang di Kali di Jalan Sriwijaya. Lalu setelah dilakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian mengambil CCTV yang ada di sekitar lokasi, itu kemudian disimpulkan bahwa yang pertama korban yang meninggal ini atas nama Henro Margo Harjo. Jadi yang bersangkutan adalah pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup, alamatnya di Tenggal Sari. Kemudian dari hasil pengolahan TKP juga, dari ekstrak CCTV, diketahui bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan atau tabrakan. Ini kondisi korban kurang lebih jam 5 pagi ketika melaksanakan olahraga, kemudian tertabrak oleh kendaraan yang digunakan oleh pelaku ini pada jam 5 pagi. Memang pada kepala korban itu ada luka yang sobek, kurang lebih panjangnya berapa senti? Kurang lebih 7 senti yang kemudian melaporkan kepada aparat kepolisian. Kawan-kawan, kesimpulannya ini adalah korban adalah korban tabrakan, jadi bukan pembunuhan. Sudah dihadirkan pelakunya adalah atas nama JP, 28 tahun, pendulungan Kota Semarang. Kira-kira itu yang dapat kami sampai... Sudah ditanyakan, kenapa kamu tidak menolong? Tentu-tentu ya, masih menolong dulu. Tahu kan bahwa itu korbannya jatuh. Kamu tidak hanya berusaha mencari, tapi kan tidak berusaha menolong. Kenapa kan tidak menolong? Kalau menolong kan mungkin masih bisa terselamatkan. Jadi pada saat kejadian terjadi, saya itu berada di lokasi, Pak. Dan saya langsung berhenti. Sudah berusaha menolong? Sudah berusaha menolong? Saya berhenti, saya mencari. Jadi sebelum ada orang yang mengetahui kondisi kejadian trans, saya mencari. Dan kebetulan ada kendaraan yang pada saat itu juga berada di situ. Yang melihat kejadian... Roda dua? Roda dua kendaraan. Kamu tidak turun? Saya turun. Saya turun. Sebelum ada motor datang itu saya turun. Saya mencari yang saya tabel itu pada saat itu di lokasi itu apa. Saya mencari. Terus karena di situ jalan-nya di depan gedung wanita, depan gedung perpustakaan itu, Pak. Itu memang agak gelap posisi di situ. Nah, ketika saya sudah turun, saya berusaha untuk mencari. Kebetulan ada orang yang melihat dia menggunakan kendaraan per motor. Lalu saya berada, Pak. Kalau kejadiannya lihat, ayo kita cari bareng-bareng, Pak. Apakah benar? Karena waktu saya mengendirai, Pak, itu posisi saya tidak melihat apakah itu orang atau bukan. Pada saat disediakan, Pak Bapak, kenapa kamu kok hampir lengah itu. Jadi pada saat itu saya kan waktu gang di samping gedung wanita. Sekiranya kira-kira seperti itu. Saya melihat dan saya melirik ada notifikasi di handi sana. Jadi saya melirik ada notifikasi di handi. Terus pada saat jalan, posisi mau mendekati gedung perpustakaan. Itu seperti saya merasa ada benturan. Terus saya turun. Saya seketika itu turun. Saya seketika turun, saya mencari. Itu apa tadi itu? Karena saya mengendirai mobil itu pelan. Tahunya bahwa ada jenazah itu akhirnya pun? Saya mengetahui itu justru nama suring. Nah, tahunya gimana? Tahunya gimana? Saya tahu dari pihak polisi yang kalau ternyata itu ada jenazah yang saya tak berat pada saat itu. Karena di situ juga ada saksi-saksi lain yang pada saat itu saya tanyain. Kan begitu ya? Nah, cuma memang sempat terjadi benturan. Cuma berbentur kepada apa tidak tahu. Walaupun orang sebesar itu ya. Jadi saya mengecek, Pak. Di mobil yang saya gunakan waktu itu. Saya sempat melihatnya. Ada bekasnya. Apakah ada luka atau ada goresan atau benturan yang membuat kerusakan terpada mobil. Pada saat itu saya lihat itu saya tidak melihat. Jadi saya punya warung 24 jam, Pak. Di warung Burjo di daerah Patmawati. Burjo. Ya, maaf Burjo lah kira-kira gitu. Saya punya warung Burjo di daerah Patmawati. Dan kebetulan karena saya tinggal di tempat mertua saya. Saya setiap di warung Burjo itu kalau lebih dari jam 12 malam. Saya sungkan, Pak. Kalau mau anggah enak, anak-anak saya mau apa, tinggal ikut sama warung-orang mertua saya. PMI, PMI. Udak-mertua indah. Ngantuk, Mas. Ngantuk, Mas. Udak, ngantuk. Ada, ngantuk, nggak? Berarti semalam itu belum tidur. Saya itu masih sadar. Pertanyaan waktu saya itu saya tidak merasa ngantuk. Karena memang efek saya melihat. Ya, notifikasi aja tahu. Tentu taruh di dashboard atau agak-agak dunggruk? Tentu taruh di dashboard atau agak-agak dunggruk ini ya? Jadi poinnya kasus ini bukan kejahatan kekerasan atau perampokan atau pengenian. Tetapi kecelakaan lalu lintas. Seperti mana yang diatur dalam pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Ya, ancaman hukumannya 6 tahun, kemudian denda maksimal 12 juta rupiah. 30 menit setelah itu. Jadi yang pertama kali turun ke dalam sungai, itu saya. Dan itu atas inisiatif saya. Bukan dorongan dari saksi atau orang-orang yang diberi melasihkan. Jadi saya sudah turun, saya bisa mencari. Dan itu saya sampai gembur-gembur ke orang yang melihat kalau di situ, yang saya tabel ke orang. Pak, kalau orang, tolong turun Pak. Tolong turun, saya dibantu untuk mencari. Yang dibantu ya? Saya turun dari sungai, siap dari samping terowongan gedung wanita yang jembatan. Itu pada saat saya turun, saya mencari di sepanjang pesisir itu. Saya mencari dari apa, di situ kan ada pagar, Pak. Pagar antara. Terus habis itu kemana kamu? Habis itu kemana? Tetapi ada di situ. Terus habis itu kemana? Jadi rencana, saya itu kan waktu dari berjobat mawati, saya biasanya kalau tidak tidur di rumah, di warung saya, itu saya tidur di apa-apa tempat. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton